Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Comic. Wah, ini berantakan banget. Kali ini aku mau cerita tentang seperti yang kalian baca di judul yaitu Poco X3 Pro tanggal 30 Maret. Ya, beberapa orang ada yang bilang 31 Maret. Tapi ingat, ini hanya dugaan, dugaan Poco fans yang udah tersulut oleh spoiler, hint-hint dari Poco sendiri. Tapi di sini aku bilang sekali lagi, ini belum ada yang tahu pasti kapan. Tapi dari mana sih tanggal 30 dan 31 Maret itu keluar? Nah, jadi singkatnya, kalau kalian lihat DSM Arena, disitu tuh singkatnya ya, si Poco itu, dia itu mengeluarkan kayak surat cinta kepada para fans-nya. Jadi si Poco ini entah kenapa tiba-tiba mengeluarkan surat cinta. Yang isinya, intinya tuh Poco tuh keren, keren banget. Speknya selalu merusak pasar. Harganya juga gila. Jadi beneran pengganggu pasar banget. Dan dia di sini, ini ya, yang aku kutip di paragraf berapa nih? Satu, dua, tiga, empat. Di paragraf empat. It's crazy that we are in 20 and 21 are not single phone launched at the price of the F1. Jadi dia bilang, ini sih gila sih. Kita udah di 2021 kok nggak ngeluarin satupun smartphone yang harganya itu sama kayak, F1. F1 kan Poco F1 pertama ya, HP Poco keluaran pertama kali. Yang harganya itu, NS21K itu berarti 4 jutaan ya. Surat ini buat itu ya, buat fans-nya di India dulu kayaknya. Nah, di sini gila banget udah 2021 kok nggak ngeluarin smartphone yang harganya sama kayak Poco F1 gitu. Nah, terus dia nambahin lagi, it's been 30 months. Jadi udah 30 bulan. Kita udah berada di dunia yang berbeda. Yang disorotin oleh para Poco fans dari surat ini adalah 30 month, 30 bulan. Nah, kita kembali lihat ke Poco F1. Poco F1 itu kapan sih dijualnya sih? Kapan sih lahirnya sih? Nah, kalau kalian lihat GSM Arena, Poco F1 itu nongol di Agustus tahun 2018. Dan tadi kan ditulis 30 month, 30 bulan kemudian. Kalau kalian urutin dari Agustus 2018, itu jatuhnya adalah bulan Maret. Bulan Maret tahun 2021. Dan 30 month-nya itu, entah kenapa ya. Entah kenapa. Di sini tuh ter-highlight 30 M gitu. 30 M-nya ini tebal sendiri tulisannya. Kayak apa ya, bikin para Poco fans tuh menduga-duga 30 Maret adalah tanggal perilisan global Poco X3 Pro. Mengingat kemarin tanggal 4 ya. 4 tuh kan sudah Redmi Note X10 ya. Jadi kalau akhir bulan ini, keluar itu bisa masuk sih. Tapi di sini aku ingetin lagi. Belum ada yang tahu. Ini masih menduga-duga seperti seolah-olah teori konspirasi juga. Cuma ada clue-cluenya seperti itu. 30 month dan 30 Maret ini. Dan akhirnya dari postingan ini, ini dikutip ke banyak-banyak berita-berita di internet. Nah, bahkan kalau kita ngomong tentang spek di sini, nggak ada satupun yang tahu spek pastinya apa. Walaupun para Poco fans itu tuh beneran berharap Poco X3 Pro ini memakai chipset seri 8. Ada yang bilang 845, ada yang bilang 855, dan yang terbaru ada yang bilang 860. Jadi bawahnya 865 tuh, si Snapdragon 860. Nah, si 860 ini masih mendukung jaringan 4G ya. 4G aja. Nah, jadi chipset mana yang akan dipakai, aku nggak tahu. Aku juga nggak berani menduga-duga daripada kayak nanti cari Redmi Note 10. Dan ini tuh kalau di Eropa, itu harganya tuh sekitar 5 juta ke bawah. 5 juta kurang lah, gitu. Dan ada yang menyebutkan kalau harga Indonesia-nya nanti 4,1. Tapi sih aku bilang buat teman-teman, jangan diterima dulu berita kayak gini, karena ini semuanya serba, apa ya, serba duga-menduga. Nah, tapi kalau kita lihat sertifikasi ya, sertifikasinya itu emang Poco X3 Pro dengan kode M21-02-J2-0SG, itu tuh udah terteka DN 22 Februari 2021. Nah, seharusnya sih kalau pakai hitunganku yang kemarin, itu kan 2 bulan ya, 2 bulan akan rilis di pasaran setelah TKDN. Jadi misalkan pakai hitunganku kemarin, seharusnya jatuhnya di akhir April. Dan untuk seri Redmi Note 10 ini, aku duga sih akan masuk di awal April. Dan tengah April seperti, seperti versi Malaysia, tapi ditambah 1 bulan. Kalau Malaysia kan bulan ini, berarti kita ditambah 1 bulan lagi, jadi bulan depan. Nah, kalau ikut hitunganku, yang ini masih menduga-duga semua ya, M21-02-J2-0SG ini akan hadir di akhir April ya, telat-telatnya sebulan setelah Redmi Note 10 lah, mungkin bulan Mei gitu. Bulan Mei berarti, udah itu ya, udah deketin lebarannya itu ya. Nah, jadi diharapkan, ini tuh Maret, Maret tanggal 31. Jadi akhir Maret, Poco X3 Pro ini diharapkan oleh banyak orang, dan duga oleh banyak orang, ini akan pertama kali rilis di India. Ini masih duga-menduga ya. Jadi kita tunggu aja, akhir bulan ini beneran masuk atau enggak. Nah, kalau di India udah nongol, biasanya paling lama, 2 bulan masuk ke Indonesia. Dan inilah yang membuat saya resah ya, belajar dari tahun lalu, Redmi Note 9 Pro dan Poco X3, itu Poco X3 beneran menginjak-nginjak, Redmi Note 9 Pro habis-habisan. Apalagi tahun ini, kita lihat sendiri ya, kalau speknya dari Poco X3, itu dipakai oleh Redmi Note seri 10, yang diupgrade di bagian layar Super AMOLED, 120Hz, dan kameranya 108MP. dan keberadaan berita ini, 31 Maret Poco X3 Pro ini, membuat saya semakin resah. Aduh, gimana ya? Jadi, ada kan kita udah pake, yang udah pake Poco X3 Pro, pasti kalian udah bisa, mengira-ngira ya, performanya si Poco ini tuh, eh si Poco, si Redmi Note 10 ini kayak apa, kalian pasti udah mengira-ngira sih. nggak jelek, cuma serasa nggak ada peningkatan gitu. Bahkan, Poco X3 Pro dibandingkan dengan Snapdragon 720G yang ada di Note 9 Pro itu, aku merasa nggak terlalu ada perubahan, performanya tuh nggak terlalu signifikan gitu. Bahkan, aku merasa perubahannya tuh hanya terasa di bagian hardware-nya aja, di perubahan LCD IPS ke 120Hz, dan double stereo speaker, udah sih gitu aja. Dengan spek yang seperti itu, aku sedikit kehilangan, kehilangan antusias ke Redmi Note 10, malah jadi, apa ya, resah dan gelisah gara-gara Poco X3 Pro ini. Dan pasti kalian juga merasakan hal yang sama, soalnya aku juga lihat, banyak di komentar ini, tanya, Poco X3 Pro kapan? Poco X3 Pro kapan? Beneran, ini membuat aku gelisah. Dan Poco Fancy mengharapkan rumor terakhirnya ya, itu kok nggak pake Snapdragon 855, 855+, 845, atau 860. Dan kalau kita lihat data dari Snapdragon 860, itu udah dikembangkan dari tahun lalu, sebetulnya ya. Rumornya itu kayak Redmi Note seri 10, hanya chipsetnya itu seri 8, walaupun nggak 8 yang the latest atau yang tertinggi ya, tapi ini seri 8, seri 8 itu pasti udah performanya jauh lebih ngebut ya, jauh lebih ngebut daripada Snapdragon seri 7. Jadi pokoknya intinya, dari clue yang aku ceritain barusan, surat dari Poco ini, diperkirakan akhir bulan ini, 30 atau 31 Maret, itu akan launching Poco X3 Pro di India. Jadi kita bisa menentukan, para orang yang pengen ambil Redmi Note 10 Pro, atau nungguin Poco X3 Pro ini. Jadi sekian aja videonya. Buat kalian yang punya pendapat lain, bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Dan terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Semua masih dugaan, dari tanggal perilisan, spek, bahkan desain produknya aja belum kelihatan sama sekali. Jadi ini masih duga-menduga ya. Ingat, duga-menduga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.